Rahasia petiwasiat jilid 20 tamat. Segera lol kiaw kiaw tampil ke muka dan menuding mereka dengan menghardik, hai, dengarkan kalian bertiga, Chong Tocu sudah mati, sekarang ku gantikan kedudukannya sebagai pimpinan, bila kalian tunduk padaku tentu akan mendapat pahala setimpal, jika berani melawan, kalian pasti akan binasa. Ketika ko ancu itu berhenti beberapa meter di depan kiaw kiaw, ko ancu yang berdiri di tengah dan bersenjata pedang mendengus, huh, berdasarkan apa kau berani mengangkat dirimu sebagai Chong Tocu untuk mengganti oh Chong Tocu kan aku ini istri oh kam iam, maka aku berhak mewarisi segala hak miliknya, jawab kiaw kiaw. Ko ancu yang berpedang itu menengadah dan tertawa latah teriaknya. Hahaha, istri Chong Tocu kami, setahuku terlampau banyak dan hampir sukar dihitung kalau boleh ku tanya, kamu ini terhitung istrinya yang nomor berapa? Hektometer, dari nada ucapanmu, agaknya kamu tidak mau tunduk padaku jengek lol kiaw kiaw kurang senang ko ancu itu memutar pedang yang dipegangnya dan tergelak, katanya, jika kau ingin ku tunduk padamu lebih dulu boleh kau tanya kepada pedangku ini baik, akan ku tanya padanya, kata lol kiaw kiaw. Habis berkata dengan berlenggang ia melangkah maju. Ko ancu berpedang itu memberi tanda kepada kedua ko ancu yang lain, ia sendiri lantas memapak lol kiaw kiaw pedang terangkai dan segera menabas. Kedua ko ancu yang bergolok dan bergada gigi serigala juga lantas menerjang liong nethiong, dan pang bunhiong maka terjadilah pertarungan tiga partai dengan serunya. Meski lol kiaw kiaw bertangan kosong, namun sejak mulai ilmu pukulannya sudah memberi kesan lain daripada yang lain, kedua telapak tangan bergerak naik turun tidak menentu, serupa kupu-kupu menari di antara kuntum bunga, ia hadapi musuh bersenjata pedang dan, ternyata masih lebih sering menyerang daripada bertahan. Kedua ko ancu yang lain bagi liong nethiong dan pang bunhiong juga bukan lawannya kuat, baru bergerak beberapa jurus saja nethiong berdua sudah di atas angin. Sembari melayani serangan lawan yang cukup gencar, bunhiong sempat berolok dengan tertawa, huh, orang yang bisa lihat gelagat adalah pahlawan. Apakah berangkah kamu sengaja hendak kantar nyawa di sini lawannya yang bersenjata gada gigi serigala itu diam saja tanpa menanggapi, ia terus menyerang dengan nekat. Baik, mulai sekarang, awas pelingah kananmu kata bunhiong dengan tertawa. Mendadak gerak pedangnya berubah ia tidak mematahkan serangan lawan lagi melainkan mulai melancarkan serangan balasan. Hanya tiga empal jurus saja ko ancu bergada gigi serigala sudah mulai kelabakan, namun ia sangat bandel, sedikit pun ia pantang menyerah. Kena terdengar bunhiong membentak nyaring, sinar pedang berkelebat dan darah segar pun munkrat. Seketika ko ancu bersenjata gada gigi serigala merasa pelingah kanannya seginin, waktu ia merabah barulah diketahui daun pelingah sudah lenyap. Baru sekarang ia terkejut dan cepat melompat mundur untuk mencari selamat. Pang bunhiong tidak memburu musuh yang sudah kalah, ia memberi tanda malah, Ayo lekas lari, kalau tidak nyawamu bisa melayang ko ancu besenjata gada gigi serigala itu ternyata sangat penurut, langsung ia kabur sifat kuping. Pada saat itu juga leong nethiong pun sudah lebih unggul, mendadak ibu jari kanan ko ancu bergolok itu tertabas putus, Ia pun tidak mendesak kelebih lanjut melainkan lantas membentak, Ayo lekas enyah. Kalau tidak, bisa ku penggal kepalamu cepat ko ancu bergolok itu melompat mundur dan memeriksa ibu jari sendiri yang terkutung, Dengan murka ia mengucap, awas sampai lain kali habis itu segera ia kabur ke bawah gunung. Melihat leong itiong dan pang bunhiong sudah mendapat kemenangan, Timbul juga rasa ingin menang lol kiyo kiyo serintah ia melancarkan jurus serangan maut hingga lawan terdesak mundur berulang-ulang. Bunhiong tahu bila mana ko ancu itu tidak lekas angkat kaki akhirnya pasti akan mati di bawah pukulan kiyo kiyo segera ia. Bersuara hai, kedua kawanmu sudah kabur, mengapa kamu tidak lekas angkat langkah seribu, Memangnya kamu ingin gugur sebagai pahlawan ko ancu berpedang itu tentu saja juga ingin cari selamat? Segera ia putar haluan dan lari secepatnya lari ke mana bentak lol kiyo kiyo mendadak, Secepat kilat ia memburu maju, suatu pukulan langsung dilancarkan perak dan awuh ko ancu berpedang itu tidak sempat mengelak, Batok kepala bagian belakang kena pukulan dan pecah dengan otak berantakan setelah menjerit terus terbanting dan binasa. Kening Bun Heng bekernyit melihat keganasan lol kiyo kiyo namun ia lantas tersenyum dan berkata, Wah, hendaklah kau tahu, aku tidak akan menikahi perempuan yang suka main bunuh lain kali bila kau bunuh orang lagi, Terpaksa kita harus berucap selama tinggal baiklah, lain kali aku takkan membunuh orang lagi, Jawab lol kiyo kiyo dengan tertawa. Tapi hendaknya kau pun maklum, masih ada sepuluh orang ko ancu belum kemari, Apakah kalian yakin dapat menasihati mereka agar menurut dan tunduk kepada kita jika mereka membangkang, Tentu saja boleh kita memberi hajaran setimpal, biarlah nanti aku dan Itiong saja yang melayani mereka, Kata Bun Heng kiyo kiyo hanya tersenyum saja tanpa menanggapi lagi. Itiong memprihatinkan keadaan luka Oh Beng Ai, setelah simpan kembali pedangnya segera ia berkata, Biar ku pergi menjenguk Beng Ai dan segera ku kembali ke sini. Habis berkata segera ia berlari masuk ke dalam rumah. Waktu ia masuk ke sebuah kamar, dilihatnya Ho Ai Oji sedang duduk di tepi tempat tidur Oh Beng Ai dan sedang memeriksa denyut nadi nona itu. Beng Ai kelihatan masih belum sadar, tentu saja Itiong merasa cemas, ia coba tanya, bagaimana keadaannya Ho A Oji menggeleng kepala, katanya. Denyut nadinya sangat lemah, bisa jadi, perasaan Itiong serasa disayat-sayat, katanya khawatir, pokoknya harus kau semiluhkan dia tidak boleh mati begitu saja, tapi, Tap Jaku sudah berusaha sekuat tenaga, ujar Ho A Oji dengan menyengir. Itiong mendekati tempat tidur, serunya perlahan, Beng Ai, Beng Ai, aku liong Itiong di sini dengar, tidak suaraku? Sadarlah lekas sadarlah namun Beng Ai sama sekali tidak menyahut atau memberi reaksi. Tulang iganya yang patah sudah kusar nebung dengan baik, cuma mungkin ada tulang iga patah lain yang melukai isi perut, Ho A Oji berlutut dengan menyesal. Tentu saja Itiong tambah cemas, tanyanya, wah lantas bagaimana akibatnya baru saja ku beri minum obat luka dalam yang berkhasiat menghentikan pendarahan tutur Ho A Oji pula. Bila luka bagian dalam tidak terlalu parah, ku yakin lumbat laun lukanya akan sembuh, namun. Namun apa desa Itiong? Menurut keadaan secara umum, saat ini seharusnya dia sudah siuman, tutur Ho A Oji sebab itulah ku sanksikan sangat mungkin luka dalamnya tidak ringan. Adakah obat mujarab yang dapat menyembuhkan dia? Tanya Itiong Tan Ho A Tan milik non-ho sendiri dan obat luka buatanku cukup manjur, apabila obat kami ini tetap tidak dapat membuatnya siuman, wah rasanya sukar, sampai di sini, Ho A Oji tidak melanjutkan melainkan cuma menyengir saja. Sampai lama Itiong diam saja dengan kening berkernyit, ucapnya kemudian, engkau boleh berusaha sekuat tenaga, asalkan dapat menyelamatkan jiwanya, tentu akan ku beri tanda terima kasih sebesarnya Ho A Oji menyengir dan berkata, Tentu saja akan ku usahakan selisanya, jika dapat menyembuhkan nona Oh, tidak perlu ku minta hadiah apa-apa, ku mohon dibebaskan pulang saja dan sudah cukup bagi aku, kamu bukan anak buah Oh, kiam lem, tanya Itiong. Bukan, jawab Ho A Oji sambil menggeleng sebabnya ku tinggal di sini karena diculik kemari kata mereka di markas mereka memerlukan seorang tabib tetap, sudah berapa lama kamu tinggal di sini tanya L.T. Hiong tiga tahun, tutur Ho A Oji baik, jika dapat kasmiuhkan nona Oh ku jamin kamu akan pulang dengan selamat, bahkan, akan ku beri pesengon yang memuaskan, percayalah padaku, kata Itiong. Ia merandek sejenak, lalu menyambung pula, jika keadaan nona Oh ada perkembangan hendaknya segera aku diberitahu, sekarang ku keluar dulu melihat keadaan sana, Itiong kembali lagi ke pelataran sana, dilihatnya Pang Bun Hiong dan Lol Kiao Kiao masih berdiri di tempat tadi mayat yang menggelepak di situ juga tetap mayat tadi, semua itu menandakan ke sepuluh keancu yang lain belum lagi datang. Ia mendekati Bun Hiong dan bertanyanya, mengapa mereka belum datang siapa tahu jawab Bun Hiong. Tapi dia sudah mengirim orang untuk mencari kabar, eh, nona Oh sudah siuman belum dengan perasaan berat Itiong menjawab. Belum, menurut keterangan Ho A Oji, denyut nadinya sangat lemah, mungkin jiwanya sukar tertolong bah dia seorang nona baik, tidak boleh mati begitu saja, kata Bun Hiong. Itiong menengadah, memandang langit, gumamnya jika usiaku dapat dikurangi untuk menyelamatkan jiwanya, ku rela berbuat demikian selagi Lon Kiao Kiao hendak bicara, tiba-tiba terlihat seorang anak buah lari datang dengan gugup. Cepat Itiong menyongsong ke sana dan menegurnya, hei ada apa kiranya anak buah inilah orang yang dikirim ke bawah gunung untuk mencari informasi, wajah. Anak buah ini tampak khawatir, serunya, wah selaka, hujinul mereka mulai menyerbu ke atas sini air muka Lon Kiao Kiao berubah, Tanyanya berapa banyak jumlah mereka ke 10 ke Ancu ditambah 800an anak buah, tutur anak buah tadi saat ini kira-kira berjarak berapa jauh dari sini, tanya pula Kiao Kiao dengan gugup juga sudah sampai di pos jaga ke 15 dan segera akan sampai di sini. Lapor anak buah itu lekas beri perintah agar segenap anggota di sini membawa senjata dan panah, semuanya berkumpul di lapangan depan, seru Kiao Kiao segera. Liao lo atau anak buah tadi mengiakan, segera ia berlari ke dalam markas untuk menyampaikan perintah itu dengan prihatin Pang Bun Heng coba bertanya, berapa banyak seluruh Liao lo yang berada di sini cuma 100 lebih, tutur Kiao Kiao lah cuma 100 orang dan harus menghadapi serangan 800 orang, apa sanggup ucap Pang Bun Heng dengan khawatir sabar jangan khawatir ujar Kiao Kiao kita berada di bagian atas, dapat kita bendung serbuan mereka dengan panah, tentu dapat mengakibatkan korban besar di pihak mereka. Apabila kerob begitu masih juga kewalahan, dapat pula kita gunakan kayu gelondongan dan batu padas untuk menghujani musuh. Tengah bicara, tertampak serombongan Liao lo dengan golok terhunus dan menyandang busur dan panah telah muncul dari berbagai jurusan, semuanya menuju dan berkumpul di lapangan depan. Segera Kiao Kiao berteriak, wahai para saudara kesepuluh koancu di bawah tidak mau tunduk kepada kepimpinanku, mereka telah memberontak dan membawa 800 anak buahnya menyerbu kemari dan bermaksud menduduki markas pusat kita ini, tentu juga mereka berniat merampas harta benda milik kita. Ayolah, beramai-ramai kita menghadapi mereka, harus kita gempur mereka, asalkan mereka sudah kita runtuhkan, setiap orang akan ku beri hadiah 100 tahil perak menyusul ia mengayun sebelah tangannya dan berteriak pula, ayo ikut padaku segera ia mendahului berlari ke pintu gerbang perbentengan. Para Liao lo ikut dia berlari naik benteng yang terbuat dari kerangka kayu, semuanya iantas siap tempur, masing-masing membentang busur dan memasang panah, dengan penuh waspada mereka menanti kedatangan musuh. It Hiong dan Bun Hiong juga ikut semua orang ke atas benteng, waktu mereka memandang jauh ke depan sana, tertampak bayangan orang di bawah bukit berseliwaran ke-800 anak yang dipimpin ke-10 ke Anju itu sudah merayap sampai di pos jaga yang ke-16. Bun Hiong coba mendekati Kiao-Kiao dan bertanya, di mana kayu gelondong dan batu padas yang kau katakan siap menggelas musuh itu-itu di sebelah sana, jawab Kiao-Kiao sambil menuding semak pohon di sebelah kiri benteng. Asalkan tali ikatannya dipotong, seketika beratus kayu gelondong dan batu padas besar akan menggelinding ke bawah seru pairbah dan tentu musuh akan digelas habis-habisan, eh, semula kau bilang baru tiga hari kamu berada di tempat ini, mengapa sekarang kamu sedemikian apal terhadap keadaan sarang bandit ini terutama pertahanan nyatanya Bun Hiong semua ini ku dengar dari Oh Kiam Lam, pada hari pertama ku datang kemari dia lantas memberitahukan padaku semua yang teratur di sini, tutur Kiao Kiao Oh Kiam. Lam membawaku berkeliling memeriksa sarangnya ini dia memperlihatkan padaku setiap tempat yang telah diaturnya dengan baik sementara ilu kesepuluh keancu dan delapan ratus anak buahnya sudah membanjir sampai di pos jaga ke tujuh belas, mereka merayap serupa barisan ular, berbondong-bondong menyerbu ke atas gunung sambil berteriak-teriak sehingga suaranya menggema angkasa raya pegunungan dan hendaknya kalian berdua yang memimpin pertahanan di sini, biar ku pergi ke sana untuk menyiapkan kayu gelondong dan batu padas agar seren tak dapat digunakan untuk menghancurkan musuh, cepat Kiao Kiao berseru. Habis berkata, dengan enteng ia melompat turun dan berlari ke semak pohon sana bersama beberapa anak buah wah, sekali ini pasti akan jatuh korban yang tidak sedikit, kata Leong Nhat Kiong dengan menyesal. Ya, memang, ucap Baun Hiong. Tapi peduli amat, kalau mereka tidak dihancurkan, tentu kita yang akari diganyang mereka apakah kamu benar-benar berniat menikahi dia? Tanya Itiong. Bagaimana pendapatmu jika aku berbuat demikian? Jawab Baun Hiong dengan tersenyum. Aku tidak tahu, kata Itiong, semua itu bergantung kepadamu sendiri, Jika kamu anggap dia dapat menjadi istri dan ibu yang bijaksana maka apa salahnya kau ambil dia sebagai istri? Bun Hiong hanya tersenyum saja tanpa menanggapi. Mendadak terdengar suara teriakan ramai serbu. Bunuh sikat habis ternyata kesepuluh ke Ancu bersama delapan ratus anak buahnya telap menyerbu ke atas gunung serupa air bah. Hanya dalam waktu sekejap jalanan di luar benteng pertahanan itu sudah penuh dengan manusia. Siah Itiong menjauhi Leong Bun Hiong, tanyanya. Bagaimana kau kira dia sanggup menjadi istri baik dan ibu bijaksana atau tidak pasukan musuh membanjir tiba, tapi dia justru ikut memperhatikan urusan kawin Leong Mit Hiong Bun Hiong angkat pundak? Katanya, ku kira masih bolehlah. Orang perempuan bila mana busuk bila jadi sangat busuk, apalagi baik pun bisa sangat baik. Apabila kuda galak harus juga ditunggangi orang galak, ku yakin masih mampu mengendalikan dia, dapat ku buat dia tunduk sepenuhnya padiku. Sementara itu dilihatnya kesepuluh ke Ancu bersama delapan ratusan anak buahnya sudah menyerbu tiba, cepat ia memberi tanda sambil berteriak, ayo sikat para saudara begitu menerima perintah. Serentak para liaulo yang berjaga di atas benteng segera berdiri dan melepaskan anak panah. Terdengar suara mendesir riuh, seketika anak panah berhamburan seperti hujan deras, berapa puluh liaulo yang paling depan kontan roboh terkena panah, terdengar jeritan ngeri berjangkit di sana sini. Ayo serbu terjang ke atas hancurkan benteng musuh namun begitu mereka sukar menghadapi hujan parah yang bertebaran dari atas, dalam waktu singkat beberapa ratus orang kembali direbohkan pula. Ko Ancu yang memimpin penyerbuan dari belakang itu juga berteriak-teriak dengan bengis dan mendesak anak buahnya menerjar ke atas dan dilarang mundur. Karena itu serombongan liaulo terpaksa menerjang maju dengan mati-matian sambil putar senjata masing-masing terjang serbu panenjat ke atas. Demikian teriakan ramai tidak berhenti-henti, segera seorang ko Ancu mendahului menyerbu ke atas, ia putar senjatanya. Berbentuk golok tebal berkepala setan, ia tangkis anak panah yang menyambar tiba bagai hujan, dengan gagah berani ia dapat menerjang hingga di depan benteng yang ini harus disikat kata Bun Hiong kepada kawannya. Berbereng ia lolos sebatang panah dari tempat panah yang tersandang di punggung seorang liaulo terus disambitkan jika ko Ancu dapat menghalau hujan anak panah yang dihamburkan kawanan liaulo, ternyata dia tidak mampu menyampuk jatuh panah yang disambitkan Pang Bun Hiong dengan tepat dahinya terkena panah itu, ia menjerit dan roboh terjungkal. Anak buahnya menjadi gentar melihat salah seorang ko Ancu mereka roboh binasa, betapapun nyawa mereka sendiri lebih penting, maka tanpa menghiraukan bentakan ko Aucu yang memimpin di belakang, beramai-ramai mereka sama menyurut mundur, masing-masing, sama mencari tempat sembunyi untuk menghindarkan hujan anak panah yang deras itu beberapa ko Aucu lain yang berbaur di tengah para liaulo menjadi murka semuanya menerjang kalap ke kaki benteng, mereka bermaksud menyerbu ke dalam benteng untuk menggempur kawanan liaulo yang berjaga di atas. Akan tetapi baru saja mereka menerjang sampai di kaki benteng, dua orang sudah roboh lagi terkena panah, dua orang lagi sempat membobol pintu gerbang dan menyerbu ke dalam benteng, segera mereka melompat ke atas benteng untuk membunuh musuh cepat Bun Hiong dan It Hiong memapak dan menggempur mereka. Seketika terjadilah pertarungan sengit antara mereka berempat, tapi seru bergabrak beberapa jurus, kedua ko Aucu itu tidak mampu melawan It Hiong yang lebih miyai, dengan ilmu pedang mereka It Hiong berdua mendesak, kedua ko Aucu itu terpaksa melompat keluar benteng lagi pada saat itulah kembali serombongan liaulo musuh menerjang ke dekat benteng. Lepas panah lagi cepat It Hiong memberi perintah. Serentak sebaris anak panah dihamburkan lagi sehingga sedikitnya 50 liaulo terbunuh yang menyerbu tiba itu dirobohkan dan jelas takkan hidup lagi. Malahan kedua ko Aucu yang baru saja melompat turun ke sana juga ikut terpanah dan binasa di tengah pertempuran ganduh itu. Sampai di sini, kesepuluh ko Aucu itu sudah mati lima orang melihat gelagat tidak menguntungkan, maka kelima ko Aucu yang lain segera berteriak-teriak, mundur, lekas mundur, saudara tak terduga, belum lenyap suaranya, mendadak terdengar suara gemuruh berjangkit dari semak pohon sebelah kiri sana sekonyong-konyong beratus kayu gelondong menggelinding dari atas bagai gugur gunung dasyatnya, seketika bumi bergetar dan langit seakan ambruk. Keruan para liaulo yang sedang mundur itu terperanjat dan ketakutan, suasana menjadi kacau balau, namun lebih celaka lagi seketika mereka tidak sempat menghindar dan juga sukar mencari tempat berlindung. Dalam sekejap saja ratusan orang telah tergelas oleh kayu gelondong, ada yang kepala pecah dan tubuh hancur, kulit daging bertebaran di mana-mana. Ada sebagian lagi yang ikut tergulung oleh kayu gelondong dan tergusur ke bawah suasana sungguh mengerikan, membuat orang tidak sampai hati menyaksikannya. Lekas jongkok lekas tiarap demikian salah seorang koaucu memberi komando. Beberapa ratus liaulo yang berada di belakang cepat merebahkan diri. Dengan demikian korban. Yang jatuh banyak berkurang, banyak jiwa liaulo itu selamat paling-paling cuma terluka saja. Maklumlah pada waktu kayu gelondong menggelinding ke bawah, kecepatannya makin lama makin bertambah, tapi bila kebentur batu pada sekayu gelondongan itu lantas melejit tinggi ke atas untuk kemudian jatuh ke bawah. Karena itulah banyak kawanan liaulo itu terbebas dan kematian. Melihat ke delapan ratus liaulo musuh dalam sekejap saja sudah mati dan terluka lebih dari separoh, hati lilong mit hiong merasa tidak tega, dengan kening bekernyit ia berkata, mereka sudah diperintahkan mundur, mengapa dia menghamburkan lagi kayu gelondong untuk membunuh musuh entah, dari mana aku tahu jawab bun hiong. Akanku cegah dia habis berkata segera ia berlari secepat terbang ke sana. Siapa tahu pada saat itu juga suara gemuruh keras kembali berjangkit lagi. Seketika bumi seakan gempa, batu padas besar yang sangat menakutkan tahu-tahu berhamburan juga ke bawah bukit. Batu padas itu ada besar ada kecil, namun yang paling kecil sedikitnya juga berbobot ratusan kati, kini digusur dari atas bukit dan menggelinding ke bawah, keruan dasyatnya sukar dilukiskan. Seketika bumi serasa gempa dan gunung seperti meletus, aduh mati aku. Begitulah jeritan ngeri seketika bergema memenuhi angkasa pegunungan. Panggun hiong tidak jadi berlari ke sana, ia berhenti dan berdiri terkesima. Menyaksikan beberapa ratus liau lo itu kembali di gelas hancur lebur oleh bujan batu padas itu, betapapun hatinya tidak tega dan pedih seperti disayat-sayat, berbareng juga timbul rasa gusar yang tak terkatakan dia serupa liong net hiong, meski lahirnya kelihatan dugul dan suka menuruti kehendak hatinya, namun batinnya sebenarnya sangat manusiawi, ia tidak sanggup menerima kera membunuh dengan kejam serupa inilah berdiri terkesima. Sekian lama baru saja ia bermaksud mencari lol kiao kiao, tiba-tiba dilihatnya nona itu sudah naik ke atas benteng. Dengan tertawa senang kiao kiao berucap, Lihat, semuanya sudah beres bukan? Sederhana dan cepat. Sampai sekian lama Bun Hiong memandangin ona itu tanpa bicara, mendadak sebelah tangannya menggampar plak, dengan telat muka kiao kiao tertampar hingga jatuh terduduk. Keruan kiao kiao terkejut dan juga marah sambil merabah pipinya yang kesakitan. Dan ia tanya, kenapa kau pukul diriku kau lihat sendiri, mereka kan sudah siap untuk mundur. Mengapa kamu malah menghujani mereka dengan kayu gelondong dan batu besar sehingga timbul korban sebanyak ini jengek Bun Hiong. Kamu tolol, maha tolol, dan perat kiao kiao dengan gusar mereka menyerbu sekalap itu, kalau kita tidak membunuh mereka, kita yang akan terbunuh. Kesempatan ini harus kita hancurkan mereka, kalau tidak tentu mereka akan menerjang kemari lagi. Benar, alasanmu pun benar kata Bun Hiong. Akan tetapi, coba kau lihat titik. Ia tuding mayat yang berserakan di lareng bukit dan banyak bagian mayat yang hancur lebur, dengan gusar ia menyambung pula, nah, semua itu mati kau bunuh, apa kamu tidak punya rasa kasihan terhadap sesamanya? Meski mereka menjadi anak buah bandit, dosa mereka kan juga tidak harus dihukum mati semua. Tapi, seperti sudah ku katakan, tidak kau bunuh mereka, kamu yang akan dibunuh mereka. Apakah kamu lebih rela mati dibunuh mereka? Jawab kiao kiao dengan suara berat. Bun Hiong berkata, menangkap penjahat harus tangkap gembongnya, asalkan para keanju itu sudah kita tangkap, anak buahnya dengan sendirinya tidak ada artinya lagi, mendadak kiao kiao menangis sedip, katanya, oh, jadi manusia memang serba susah. Bermaksud baik ternyata tidak mendapatikan ganjaran baik pula. Demi orang banyakku gempur mundur musuh, kamu berbalik menyalahkan tindakanku ini dan menghajarku malah, kau berani memukulku, ini menandakan pada hakikatnya kamu tidak suka padaku, buat apa, buat apa aku hidup lagi habis berkata, mendadak ia merampas sebatang golok dari seorang liaulo terus hendak menggorok leher sendiri. Cepat It Hiong merampas goloknya dan berkata, ah, sudah lah, buat apa urusan begini dipersoalkan. Ia cuma menamparmu sekali dan engkau malah hendak membunuh diri. Bagaimana pula kalian akan sanggup hidup bersama selama hidup kiaw-kiaw mendekat mukanya dan menangis terlebih sedih. Caranya menangis, rupanya juga ada seninya begitu memelas. Sehingga menimbulkan rasa iba orang yang melihatnya. Akhirnya hati Bun Hiong dibuat lunak juga, katanya kemudian, ya, sudahlah, aku berjanji selanjutnya takkan memukulmu lagi. Sekarang boleh kau pulang dulu ke markas pelahan kiaw-kiaw berbangkit lalu melangkah pergi dengan masih menangis. Bun Hiong menyangir terhadap It Hiong dan angkat pundak sebagai tanda apa boleh buat, katanya. Sialan, aku memang tidak sampai hati bila ditangisi orang perempuan. Bagaimana jika kamu menjadi aku sama saja? Jawab L.T. Hiong dengan tertawa. Aku juga lunak bila mana ditangisi orang perempuan. Tangis orang perempuan bagiku rasanya seperti langit sudah hampir untuh, lalu ia pandang kawanan Liaulo yang masih berjaga di atas benteng, teriaknya segera, wahai, saudara-saudara harap kerja bakti lagi sebentar, ayolah beramai-ramai keluar sana untuk pembersihan. Yang sudah mati hendaknya dikubur, ya, belum mati supaya dibawa masuk kemari untuk diberi pertolongan. Kawanan Liaulo ternyata sangat menurut, perintah itu segera dilaksanakan, mereka menaruh senjata dan berbondong-bondong lari keluar benteng untuk membersihkan mayat yang berserakan itu. Segera Yit Hiong berpaling dan berkata kepada Bun Hiong, akan ku jenguk keadaan Beng A.I., hendaknya kamu mengawasi keadaan di sini habis berkata ia terus meninggalkan perbentengan dan lari masuk ke dalam rumah. Setiba di kamar roh Beng A.I., dilihatnya kedua matisi nona masih terpejam rapat, sama sekali tidak kelihatan ada kemajuan oleh pengobatan Hoa Loji tadi, dengan menyesal ia berkata, Hoa Locian, P.W.E., hendaknya engkau bicara terus terang padaku, sesungguhnya bagaimana keadaannya, masih ada harapan atau tidak akan kesembuhannya Hoa Loji menggeleng kepala sahutnya kemudian, sukar ku katakan dengan pasti, keadaannya memang agak gawat. Biarlah sampai besok mungkin akan dapat ku katakan dengan pasti, bagaimana denyut nadinya tanya Rit Hiong pula dengan cemas. Sama saja, masih lemah, tutur Hoa Loji. Kembali L.T.Hiong menghela nafas, lah duduk di tepi tempat tidur dan memandangi Oh Beng A.I. yang tidak kesadar itu dengan termangu-mangu dan tidak keruan perasaannya. Oh, 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 pelahan cuaca sudah mulai gelap, malam sudah tiba. Seluruh lereng ke delapan belas bukit, Capek Pania, tenggelam dalam suasana sunyi kelam. Mayat kawanan L.T.Hiong penyerbu sudah dikumpulkan dan dikubur, L.T.Hiong yang terluka juga sudah mendapatkan pertolongan seperlunya. Suasana lereng bukit sekarang tidak ada lagi berbau anjirnya darah. Bun Hiong masuk ke kamar dan mendekati tempat tidur untuk menjenguk keadaan Oh Beng A.I. Ia tanya, sudah lebih dua jam dia tidak sadarkan diri, ku kira sudah waktunya dia harus cuman. Dia, mungkin dia sukar hidup lagi, ucap It Hiong dengan muram Bun Hiong menghiburnya. Ah, jangan putus asa, juga jangan menyerah begitu saja, kita tetap berusaha, ku yakin dia pasti akan sembuh, kamu harus mempunyai keyakinan dia seorang nona yang harus dikasehani. Ujar It Hiong, hidupnya selalu dirundung malang banyak sekali penderitaan yang telah dialaminya. Tian seharusnya memberi kesempatan hidup bahagia baginya dan janganlah merenggut nyawanya, pada saat itulah mendadak Kiyo Kiyo masuk ke dalam hamar, ucapnya dengan tertawa manis eh, sudah waktunya makan, ayolah makan dulu kalian silahkan kalian saja sana, jawab It Hiong kamu tidak makan. Dan Kiyo Kiyo menegas dengan melenggong. Biar ku tunggui dia, kata It Hiong ku tahu perasaanmu tentu engkau sangat sedih baginya, kata Kiyo Kiyo pelahan. Tapi kesehatanmu sendiri juga harus dijaga, kau perlu makan agar tidak masuk angin, tidak aku tidak ada nafsu makan, jawab It Hiong. Kiyo Kiyo berpaling dan tanya Bun Hiong dan bagaimana engkau aku juga tidak bernafsu makan, ucap Baun Hiong tanpa emosi. Pak I, bagaimana kalian ini, ujar Kiyo Kiyo dengan kening bekernyit masa kalian tidak pikirkan kesehatan sendiri lagi? Mana boleh tidak makan melihat keadaan gawat nonaoh, siapa yang punya nafsu makan lagi ucap Baun Hiong tapi sedikit banyakkan harus makan, perut jangan sampai kosong, kata Kiyo Kiyo begini saja, akan ku suruh masak tiga mangkuk nih pangsit, baiklah jawab Baun Hiong. Segera Kiyo Kiyo berlari pergi ke dapur untuk menyiapkan santapan itu. Melihat orang sudah pergi, tiba-tiba Hoa Loji tersenyum kecut dan berkata, A.I, perempuan ini sungguh sangat liai, pandai melihat arah angin dan butar haluan dengan cepat. Oh oh, ada apa tanya Bun Hiong Anda lihat sendiri, kata Hoa Loji. Siang tadi, waktu kalian berdua diringkus oleh Oh Kiam Lem sama sekali perempuan itu tidak ada maksud menolong kalian. Tapi selelah nonaoh menikam mati Oh Chong Toju, seketika sikapnya berubah arah sama sekali coba, tindakannya itu bukankah iicin dan pintar putar haluan menurut arah angin betul, kata Bun Hiong. Kalau saja saat itu dia tidak membebaskan kami, rasanya kami tetap tidak terhindar dari kematian. Sebab itulah, sampai di situ mendadak ia tidak melanjutkan lagi, melainkan cuma tersenyum saja penuh hati. Hoa Loji menjadi bingung katanya pula, sebenarnya hamba tidak jelas apa hubungan kalian dengan dia, hanya saja ku rasakan dia rada-rada, hehehe, pendek kata titik hendaknya, kalian berlaku hati-hati sedikit terhadap dia. Ya ku tahu, kata Bun Hiong. Ada maksudku hendak mengambil dia sebagai istri ah seketika Hoa Loji agak kerubahkan sikapnya menjadi kikuk, serba susah. Katanya cepat, kiranya begitu. Maaf jika hamba sembarangan omong, mohon pangsiau beliap jangan marah padaku, oh, tidak, tidak apa, jawab Bun Hiong tertawa. Ku tahu kamu bermaksud baik, aku sangat berterima kasih atas peringatanmu, tidak nanti ku marah sekarang. Tempat ini serupa naga kehilangan kepala ia lu. Apa tindakan kalian selanjutnya? Tanya Hoa Loji. Apakah kalian akan tinggal pergi atau tetap tinggal di sini? Tidak, kami takkan menetap di sini, jawab Bun Hiong. Bila sakit nona oh sudah sembuh kami bermaksud membubarkan segenap lia ulu. Lalu kami pun meninggalkan tempat ini kabarnya dari hasil usaha oh Chong Tochu dulu banyak sekali harta benda yang disembunyikan di sini lalu care bagaimana kalian akan mengatur kegunaannya tanya Hoa Loji. Tentu saja akan kuatur dengan baik, jawab Bang Bun Hiong. Akanku keluarkan sebagian untuk dibagi-bagikan kepada para lia ulu dan membubarkan mereka. Sisa harta benda yang lain akan kami gunakan untuk jainu sosial, membantu kaum miskin dan menolong rakyat yang tertimpa musibah bencana alam dan sebagainya. Wah, bagus, sungguh ide yang bagus kata Hoa Loji sambil manggut-manggut. Tengah bicara, datanglah Lol Tio Tio dengan membawa nampan yang berisi tiga mangkuk. Besar mi pangsit kuah. Nampan ditaruhnya di meja, ketiga mangkuk mi pangsit disuguhkan kepada Yit Hiong bertiga, tatanya dengan tersenyum. Ayo, silahkan, makanlah mumpung masih panas masakan mi pangsit itu ternyata berbau lezat tidak kalah dibanding mi pangsit di restoran besar kau sendiri sudah makan belum? Tanya Bun Hiong dengan tertawa sudah, jawab Tio Tio dengan tersenyum manis makan lagi sedikit mau tanya Bun Hiong ah sudah kenyang, masa makan lagi sahut Tio Tio manja. Bun Hiong berdiri, ia menuju ke samping pintu kamar, di situ ia berdiri dengan bertolak pinggang lalu berseru dengan senyum ejek, leun Tio Tio ada apa jawab Tio Tio sambil menoles seketika ia melenggong dengan air muka berubah pucat demi melihat sikap Bun Hiong. Berapa banyak racun yang kau taruh di dalam mi pangsit itu tanya Bun Hiong dengan ketus dari pucat muka Tio Tio berubah merah padam, teriaknya dengan rejing krak murka, apa katamu? Ngaco bello tidak sama sekil aku tidak ngaco, jawab Bun Hiong hektometer, jangan kau kira kami gampang ditipu dan dijebak. Terus terang, siang tadi ketika kamu membebaskan kami berdua, saat itu juga sudah kuduga ada intrikmu yang keji, ku tahu. Maksud tujuanmu adalah ingin memperalat kami untuk menghadapi ke-18 koan cu yang tidak mungkin mau tunduk padamu itu. Bila kami sudah membantumu menumpas ke-18 koan cu itu dan kawanan liau lo yang anti dirimu, kemudian kamu akan membunuh kami dengan kera keji umpamanya dengan racun dalam mi pangsit seperti sekarang ini. Dengan begitu dapatlah kamu mengangkangi harta karun tinggalan oh kiam lem. Nah, betul tidak ucapanku kembali kiau-kiau berjingkrak murka dan berteriak-teriak, omong kosong, ngaco belo belaka, kamu memfitnah. Dengan maksud baik ku selamatkan kalian, dengan setulus hati aku ingin hidup bersamamu sampai tua, mengapa kamu berbalik sembarangan omong mengenai tindakanku? Apabila kamu menyaksikan kejujuranku, baiklah, biar ku pergi saja. Habis berkata, dengan cepat ia berputar terus hendak melangkah keluar. Namun Bun Hiong lantas pentang kedua tangan dan merintanginya, eh, nanti dulu, tunggu sebentar kata anak muda itu dengan tertawa memangnya kau mau apa teriak kiau-kiau dengan gusar kau bilang dengan setulus hati ingin hidup bersamaku hingga tua, jika betul begitu, hendannya dapat kau beri bukti nyata padaku kata Bun Hiong memangnya kau minta bukti nyata apa titik. Apa perlu ku korek hatiku untuk diperlihatkan padamu kata kiau kuau. Bun Hiong menggeleng kepala ia berpaling kepada Hoa Lo Ji dan berucap, Hoa Lo Sian Sing bila mana ada racun di dalam mi pangsit, apakah dapat engkau mengujinya? Tentu saja dapat, kata Hoa Yo Ji, sembari berkata ia lantas mengeluarkan sepasang sumpit perak, lalu mendekati meja makan sumpit perak itu segera dicelupkan ke dalam mi pangsit itu mendadak lol kiau-kiau membentak murka, sebelah tangan bergerak, dari jauh ia hantampang Bun Hiong. Tampaknya dia seperti memukul dari jauh yang benar menghamburkan emgi atau senjata rahasia. Cepat Bun Hiong mengegos ke samping jari tangan kanan terus terangkat ke atas, dengan tepat sebuah tusuk kundai kemala dapat dicepitnya. Hah, ada berapa banyak senjata rahasia yang kau bawa boleh coba hamburkan seluruhnya, kata Bun Hiong dengan tertawa. Air muka kiau-kiau berubah hebat, kembalilah membentak nyaring, kedua tangan bekerja sekaligus terus menubruk maju tampaknya ia menjadi nekat dan ingin mengadu nyawa. Namun baru saja ia menubruk maju, tahu-tahu roboh terbanting, belang, hanya berkelojotan beberapa kali, lalu tidak bergerak lagi. Kiranya tepat di tengah keningnya tertancap oleh tusuk kundai, cukup dalam tusuk kundai itu ambles ke dalam kepala sehingga hampir lenyap, terlihat darah tegar menitik keluar dari lukanya. Bun Hiong menghela nafas, ucapnya pelahan. Kamu sebenarnya seorang perempuan cantik, bila mana kamu mengerti kereh hidup layak tentu kamu dapat hidup dengan bahagia. Rit Hiong memberi tanda kepada kawannya itu, lekaskah seret mayatnya keluar, aku tidak suka melihat dia lagi. Bun Hiong tersenyum, ia berjongkok dan menyeret mayat kiyo-kiyo keluar, tapi belum lagi keluar. Tepentu, di mana ia memandang, seketika ia melenggong. Kiranya pada saat itu juga di depan pintu kamar muncul seorang kakek. Ternyata kakek ini bukan lain daripada Tui Beng Poan Koan Tuh Posit. Kemunculan Tuh Posit juga dilihat Liyong Nithiong, dengan tercengang ia berdiri dan menyapa. Toh lo Chiao Pui, engkau tidak meninggal wajah Tuh Posit menampilkan senyum misterius, jawabnya pelahan, oh, tidak, aku tidak mati. Selama hidupku bersusah payah, dia belum pernah menikmati kehidupan yang menyenangkan. Mana boleh ku mati begitu saja kejut dan girang Liyong Nithiong, serunya tetapi mengapa, mengapa Oh Kiam Blem bilang engkau sudah meninggalah, dia membual, kata Tuh Posit menggeleng. Aku cuma terkena suatu pukulannya dan jatuh terjerumus ke dalam danauah, bagus, kata Yithiong. Oh Kiam Blem bilang engkau mengincar harta bendanya, tapi aku tidak percaya kepada ocahannya yang tidak berdasar itu tapi kamu harus percaya, sebab apa yang dikatakan itu memang benar, ujar Tuh Wibeng Poan Koan Toh Posit. HLT Hiong melenggong. Ah, janganlah Tuh Loh Ciam Pua bergurau tidak, aku tidak bergurau, kata Tuh Wibeng Poan Koan Toh Posit. Sebab aku sudah bukan. Lagi Tuh Wibeng Poan Koan yang dulu. Tuh Wibeng Poan Koan Toh Posit yang lama terlampau bodoh, selama beberapa puluh tahun dia menjabat kepala polisi, tidak terhitung jumlahnya penjahat yang pernah ditangkapnya, dia mengabdi bagi kepentingan umum, berjasa bagi pemerintah, sebaliknya tidak sedikit tokoh dunia persilatan yang dimusuhinya, banyak gembong penjahat yang dendam padanya, namun apa manfaat yang dipetiknya tidak ada, sama sekali tidak ada. Waktu dia minta pensiun, sama sekali dia tidak mendapat anugerah apapun, tidak ada hadiah, tidak ada pujian. Dengari tangan hampa ia meninggalkan kota raja dan pulang ke kampung halaman. Sebab itulah, ia masa bodohlah tidak peduli tentang memberantas kejahatan dan membela kaum lemah serta mengabdi bagi rakyat jelata apa segala, semuanya, itu cuma omong kosong belaka. Jadi bertekad akan mencari rejeki besar, ia ingin hidup nikmat sebaik-baiknya. Yit Hiong berkerut kening mendengar ucapan orang tua itu, katanya, jadi, maksud tujuanmu tidak ada lain kecuali ingin merampas harta karun tinggalan. Oh kiam lem itu betul, hartanya kan juga hasil merampok, harta benda yang diperoleh secara tidak halal, bila ku ambil dari diakan tidak merugikan pihak lain, kata Toh Posit. Ah, engkau salah, kata Yit Hiong. Bahwa sejak mula ku rela bekerja bagimu, apakah engkau tahu apa sebabnya aku tidak tahu? Coba jelaskan, pinta Tui Beng Poan Koan Toh Posit yaitu lantaran ku hormati dirimu, ku segan padamu mengingat jasa-jasamu yang sering ku dengar, tuturit Hiong. Apa yang pernah kau lakukan itu telah mendapatkan penghormatan dan kekaguman orang banyak, ini jauh lebih berharga daripada harta benda, tidak, omong kosong ucap Toh Posit. Nama baik kan tidak dapat dimakan, tidak dapat membuat perut kenyang, tapi betapapun engkau kan tidak perlu khawatir, tidak bisa makan ujar Et Hiong. Jika engkau sampat tidak bisa makan, tentu sudah lama engkau mati kelaparan mendadak. Toh Posit menarik muka, jengeknya, hektometer, pokoknya tidak ada maksudku hendak bicara peraturan denganmu. Aku cuma ingin bicara suatu bisnis padamu, tidak, tidak ada bisnis apapun yang dapat dibicarakan, jawab It Hiong dengan ketus sambil menggeleng. Tui Beng Poan Koan melirik sekejap Oh Beng Ai yang tergetak di tempat tidur itu lalu berucap dengan dingin. Ada semacam obat mujarab padaku yang dapat menyelamatkan jiwa budak itu. Apakah kau mau obat apa dan bagaimana syaratnya? Tanya It Hiong dengan hati tergetar mudah saja, jawab Tui Beng Poan Koan Toh Posit. Segera kalian angkat kaki dan sini dan sama sekali tidak boleh ikut campur urusan kuo, atau dengan lain perkataan, engkau hendak menggunakan semacam obat penyelamat Toh Beng Ai untuk menukar segenap harta karun tinggalan Oh Kiam Lem, begitu It Hiong menegas. Ya betul, pinter juga kamu, jawab Tui Beng Poan Koan Toh Posit sambil mengangguk dan bila manaku tolak kata It Hiong. Wah, jika begitu, terpaksa harus ditentukan secara kekerasan, kata Tiu Beng Poan Koan Toh Posit, mendadak Liong It Hiong bergelak tertawa, katanya Hahaha untung aku tidak jadi mengangkat guru padamu, sebab itulah pertarungan ini tidak sulit untuk dilangsungkan tapi Hektometer, urusan ini menyangkut keselamatan jiwamu, sebaiknya kau pikirkan lagi lebih masak jengek Tui Beng Poan Koan Toh Posit. Kukira tidak perlu pikir apa lagi, ucap It Hiong. Marilah, boleh kita bereskan di lapangan luar sana baik ayo keluar, kata Toh Posit. Segera ia mendahului membalik tubuh dan melangkah keluar. It Hiong melolos pedangnya dan menyusul keluar menuju ke lapangan. Dengan suara tertahan Bun Hiong berkata kepada Hoa Lo Ji, hendaknya kau jaga nona oh dengan baik aku harus keluar dan membantunya sekuat tenaga. Habis bicara mayat Lol Kyo Kyo diseret keluar terus menyusul ke lapangan untuk membantu Liong It Hiong. Ketika ketiga orang sampai di lapangan, banyak kawanan Liao Lo juga sudah ikut berkerungun di ia pangan yang luas itu untuk menonton pertempuran. Kawanan Liao Lo itu sekarang mengambil sikap netral, mereka ingin menunggu dan melihat dulu hasil pertarungan itu. Setelah membuang mayat Lol Kyo Kyo segera Bun Hiong mendahului bicara, Toh Lo Sian Sing, aku pun ingin belajar kenal dengan kufemu yang terkenal. Hah, bagus, boleh saja jawab toh posit dengan tertawa jago kelas tinggi serupa Kim Kong Tai Su dan Koh Ting To Jin saja sudah kubunuh. Masa menghadapi dua anak muda serupa kalian tidak mampu kubereskan. Oh, apa betul? Engkau benar telah membinasakan Kim Kong Tai Su dan Koh Ting To Jin Bun Hiong menegas dengan terkejut. Kenapa tidak benar? Kalau tidak percaya boleh kau periksa mayat mereka di bawah gunung, kata Toh Posit. Diam-diam Bun Hiong terkejut, Tapi ia berlagak tertawa dan berkata, Jika mereka dapat kau bunuh, suatu tanda kumfumu memang luar biasa. Jika sekarang kami berdua menghadapi engkau seorang kan juga pantas begitu selesai ucapannya, Serem tak pedang terangkat, secepat kilat ia lantas menusuk muka orang tua itu. Cepat Toh Posit menggeser ke samping, berbareng tangan kiri balas memotong pergelangan tangan Bun Hiong. Melihat mereka sudah bergeberak, It Hiong tidak tinggal diam segera ia pun menusuk dengan pedangnya sambil membentak awas serangan namun Toh Posit sempat berputar, sebelah kaki terus balas mendepak. Nyata setiap gerakannya membawa tipu serangan yang mematikan, sungguh sangat lihai. Begitulah terjadi pertarungan sengit antara ketiga orang. Dengan satu lawan. Dua tiada kelihatan toh poem tekualahan, sebaliknya ia menyerang terlebih gesit dan dasyat sehingga It Hiong berdua tidak memperoleh keuntungan apapun. Gelisah juga It Hiong melibat kelihayan lawan, segera ia ganti siasat. Ia tidak lagi keras lawan keras melainkan menggunakan kelincahan ilmu pedangnya untuk mengulur waktu dan bertempur jangka lama mengingat usia lawan yang sudah tuala bertekad harus menang, sebab perasa bencinya terhadap toh poh sip ini sekarang jauh lebih mendalam daripada terhadap poh kiam lem. Ia benci karena orang telah mempermainkan dia, semula ia sangka dirinya membantu orang tua itu melakukan tindakan terpuji siapa tahu yang diperbuatnya sama sekali kebalikannya, hanya untuk mencapai ambisi pribadi. Karena rasa menyesalnya, maka serangan Bun Hiong tidak sungkan lagi dan diluncarkan sekuat tenaga. Beberapa puluh jurus kemudian, suatu pukulan cepat toh poh sip tak dapat dihindarkan Bun Hiong pelak, anak muda itu terpental beberapa tombak jauhnya. Hei bagaimana keadaanmu kawan tanya Rit Hiong kejut dan khawatir. Huh sempat kau perhatikan orang lain jengek toh poh sip sambil menubruk maju dan membentak? Kena plok, dengan tepat bahu Rit Hiong juga kena dihantamnya dengan keras, kontan anak muda itu terjungkal. Malahan toh poh sip lantas memburu maju pukulan kedua disusulkan lagi tanpa kenal ampun. Apabila terpukul lagi, pasti jiwa Rit Hiong akan melayang. Siapa tahu mendadak tubuh toh poh sip gemetar dan kaku serupa terkena aliran listrik. Kedua matanya terbelalak lebar penuh rasa. Kejut dan bingung, pukulan yang sudah dilontarkan gagal setengah jalan. Kiranya pada waktu roboh terjungkal tadi Liong Rit Hiong telah menggunakan sarangan maut terakhir, pedang telah disambitkan dan tepat masuk perut topo sip dan tembus. Setelah menimpukan pedang Rit Hiong terus menggelinding jauh ke sana, waktu melompat bangun baru dilihatnya timpukan pedangnya berhasil, rasa tegangnya menjadi longgar. Rit Hiong tidak menyangka akan membunuh orang tua yang pernah dihormatinya sebagai malaikat dewata, hatinya terasa pedih, ia menghela nafas dan berkata, coba lihat, apabila engkau tahu mawas diri, tentu takkan terjadi seperti ini. Perlahan topo sip menengadah, kulit mukanya tampak berkejang ucapnya lemah. Terima kasih punamu terima kasih padaku L. T. Hiong menegas. Ya, sudah, sudah lama aku sendiri ingin membunuh titik membunuh topo sip yang berubah berusuk, namun, namun aku tidak sanggup turun tangan ucap orang tua itu dengan senyum getir. Tapi hal ini engkau telah, telah mewakilkan diriku membunuhnya, aku sangat-sangat berterima kasih habis bicara, kepalanya terkulai ke bawah dan tidak bergerak lagi timbul perasaan bimbang dan bingung, dengan sendirinya Itiong dapat menangkap makna ucapan topo sip itu, hal ini membuatnya sangat terharulah menggeleng kepala dan bergumam, selama hidup engkau berbuat kebaikan, Waktu tua engkau justru tidak sanggup menahan nafsu angkara murka mengapa bisa begitu? Sementara itu Pang Bun Hiong yang rebah di tanah itu sedang bertanah. Hai, kawan, coba kemari, periksalah lukaku bagaimana terluka tanya Itiong. Di sini, Bun Hiong merudin bagian pinggang. Setelah dirabah, Bun Hiong mengomel, tulangnya tidak patah masa berkawak-kawak serupa anak kecil Bun Hiong merintih kesakitan. Mendadak terdengar teriakan, Leong siau hiap, Leong siau hiap, Nona Oh sudah siuman berbareng itu tampak hoal oji brian keluar sambil berkawak-kawak. Tentu saja Itiong kegirangan, tanpa terasa melonjak dan bersuit terus berlarian ke dalam rumah secepat terbang. Hai, apa-apaan kamu, teringat pada perempuanmu lantas tidak peduli kau diriku lagi teriak Bun Hiong. Itiong menoleh sambil melambai tangan dan tertawa ngatak. Tamat.